Selalu memindukan dirimu, rindu-rindu abang rindu, ya rindu setengah mati Nantikan abang kembali, kemampu wanita ku sayang, untungmu dinamu sayang, ku sembahkan di petreda Cinta yang abang berikan, sedalam dalam lautan, seluas-luas samudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Bramanaris Profi TIP, dengan link 2042.01.03x1 Terutama ada definisi, klasifikasi bahan berbasis, material klasifikasi, sumber dan bahan, penanganan, dan perubahan bantra, pasar panen Terutama polimer, polimer adalah molekul besar yang tertentu, cara pengulang dari molekul kecil yang paling berikatan Polimer berasal dari bahasa Yunani, artinya polis dan meros bagian Polimer merupakan molekul besar yang terbentuk dari susunan unit ulang kimia yang berikat melalui ikatan kepalan Polimerisasi merupakan waktu jenis reaksi kimia, kimia dimana monomer reaksi untuk membentuk rantai yang besar Dua jenis pertama dari reaksi polimerisasi, yakni polimerisasi adisu dan kondensasi Polimerisasi kondensasi adalah polimerisasi yang disertai dengan pembentukan molekul kecil Pemutusan nikatan rangkap yang diikuti oleh adisi monomer Polimerisasi adisi adalah polimerisasi yang disertai dengan pemutusan nikatan rangkap yang diikuti oleh adisi monomer Kemudian klasifikasi bahan berbasis Berdasarkan sumber, polimer alami Ada polimer alami, seni sintetik, sintesis, dan elastoma Contoh dari alam, polimer alami artinya ada dari alam, tapi seruosa dan bobein Polimer alami artinya ada dari alam, tapi seruosa dan alam, tapi seruosa dan alam, tapi seruosa dan kondensasi Berdasarkan struktur polimer dibagi menjadi 3 Lintir, perdabang, berlasi miliki Contoh dari solimer linier Tolietilena, solibinyl klorida lubbici polimethyl-Mesh-Arx-Relax atau CMMA poli-Arx-Brilon-Nutril dan Ilon-66 polimer kerdakam dan decogen polimer cross-linkin ada bakalit melamin resin formaldehida kemudian berdasarkan gaya terdapatkan gaya intermolekul polimer dibagi menjadi empat ilus yaitu helestomer, serat, termoplastik, dan termoset kemudian berdasarkan monomer polimer dapat dibedakan menjadi dua yaitu homo-polimer dan kopolimer contoh dari homo-polimer, pembentukan homo-polimer dan polygimi klorida dan dari kopolimer ada polimer SDS atau polimer polimer SDS polimer Triena Duta Triena dan Tirena dan polimer Alami yang bersumber dari tanaman tanaman yang memiliki selulosa pati, amilun, monomer glukosa, polimerisasi, kondensasi dan contohnya biji dan akar umbi dan selulosa, monomer glukosa, polimerisasi, kondensasi dan contohnya sayur dan kain kapas dan karat alam monomer disoprena polimer sosial disi dan contohnya getap ponkaret polimer sintetis polimer yang polimer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanaman sehari bahan yang kita gunakan seperti pakaian, botol minum, map dan kantong plastik, kertas, dan lain-lain merupakan produk terbuat dari polimer polietilena, monomer etena, sumber bungkus plastik polietilena, monomer propena, botol plastik, tali plastik divisi, monomer vinokrolida, ipaparalon kemudian sumber dan bahan dari tanaman ada karet alam selulosa, kanji rotu samping kayu, buah kanji, petela, terap tapioca, aditif, bled tapioca, modifikasi, rotu nati yogurt, nati polyurethane, dagun diproses minyak goreng, polio, polimer, dan api asam diproses, polysaccharida, pengental dan dari hewan atau domba, ulat, dan sumber laut kulit udang, kulit kebiting, bicin, hitosan, memberan benang, berbatan, bulan domba, jadi bulu, serap, tan sutra, propon, serap, benang, tan sutra sifat polimer berdasarkan sifatnya polimer dapat dibagi ke dalam tiga kelompol yaitu elastomer, serat, dan plastik dari tiga kelompok tersebut, polimer dapat dikolongkan berdasarkan sifat kimia, fisik, mekanik, dan termal faktor yang mempengaruhi sifat polimer panjang rantai, usunan rantai satu berasat lain tingkat percabangan pada rantai, hukus fungsi pada monomer juga akan hilang antar rantai polimer penambahan jatat adipu faktor pertimbangan aplikasi polimer pada alat industri dan kemasan tersebut ketuatan, sedikit leleh, kelenturan kemampuan terlarut, kentalan kemudian karakteristik bahan polimer polimer, poli-ethylene memiliki sifat ketahanan panas 80-120 derajat isolasi listrik baik mampu diolah dan mencetakan baik penggunaannya alat komunikasi, alat rakur isolasi listrik penggunaannya alat komunikasi, alat rakur, isolasi listrik bahan polimer poli-ethylene memiliki sifat ketahanan panas 100-120 derajat isolasi listrik baik, ketahan terhadap kimia penggunaannya alat rumah sakit, komponen musim kunci memiliki pembungkus tekstil kemudian ada polistiran memiliki sifat listrik yang baik sifat tahan kuaca yang agak rendah dari padar kersin metak rilik ketahanan radiasi sangat baik penggunaannya radiasi, refrigerator, dan peralatan listrik lainnya kemudian ada PVC, memiliki sifat keras terhadap hal terhadap hal ini yang kuat kemudian ada hujan, isolator, arti litri, kemudian ada resin channel eramir di33-3 di dalam fitur terhadap hal terhadap hal terhadap hal terhadap hal terhadap hal terhadap sifat komponen musim kunci komponen musim kunci komponen musim kunci mesin melamir kesifat menu isolasi baik mutilap dan mutilap dalam desain terwarna dan air ini di gunanya alat makan dan tompong nilis itu pengkarat alam atau polisoprene memiliki sifat warna coklat dan tembus berdaya solasi liquid baik ketahanan panas 90 hingga 120 derajat gunanya bola golf ekolit alat sepatu dan karet buta DNA memiliki sifat ketahanan panas 120 hingga 150 ketahanan minyak baik mampu cetak kegunaan dan mobil mengemaskan panas kabel selang keunggulan penkelemahan polimer keunggulannya mempunyai ketahanan yang bagus terhadap korosi kita mengantarkan panas seligit yang bagus untuk diproses juga ditambah titik motiviar dan warna kemahannya untang panas yang teratas bisa reka engkat dan tergores dengan mudah untuk terdakar sukar terurai kemudian kita masuk ke raper raper atau karet adalah polimer hidrokarbon yang terkandung pada latex beberapa jenis tumbuhan dan karet ini berasal dari sebuah pohon yaitu pohon karet karet berasal dari lembah Amazon brazilia dengan nama ilmiah pv abrasiliensis natural rapel disebut dengan latex merupakan sari dari betah pohon pv abrasiliensis dengan rumus poli isopren C5H8 dan sintetik raper rekayasa teknologi untuk membentuk rantai karbon dengan sifat seperti raper yang memiliki banyak varian natural rapel dan olah karet karet konvensional latex pekat blok raper 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 rakesh EDT caper ada raper raper Ramp médiar butane isoprene rubber NPR nitrobutadine rubber kemudian ini ada ada orang yang proses produksi karet pertama ambil karet yang terlebih dahulu kemudian digumpulkan terus dicetak kemudian ini ada proses pengolahan latex kelebihan dan kelemahan karet kelebihannya adalah memiliki daya elastis atau daya antik yang sempurna memiliki plastisitas yang baik juga mudah panas memiliki daya tidak tahan yang tinggi terhadap keretakan dapat dipentuk dengan panas rendah semuanya harganya luptuatif tidak tahan terhadap ban kimia dan ini referensi yang bisa diambil dari jurnal jurnal terdiri referensi yang bisa diambil dari kami kurang lebihnya itu saja saya mohon maaf karena suara saya agak bintang seperti ini karena saya sedang tidak enak baca selamat menikmati terima kasih selamat menikmati